Kapaslam ini itu terdiri dari tiga seksi, tiga bagian besar yang kemudian diikat dengan las menjadi satu yang kita namanya itu badan tekan, badan tekan atau badan kapaslam itu kemudian berbentuk menjadi kapaslam yang terdiri dari tiga seksi. Jadi bagian depan, haluan, bagian tengah sama bagian buritan dimana ada baling-balingnya ya atau bagian belakang. Itu tiga seksi ini, tiga bagian besar ini diikat dengan pengalasan. Jadi ada tiga bagian dijadikan satu dengan di las keliling untuk menyatukan badan kapaslam ini. Kemudian selesai pembangunan kapaslam itu, itu kapaslam ini akan dites sesuai dengan kemampuan dia menyelam, ada batas kemampuan menyelam. Jadi begitu jadi kapaslam itu pasti dia punya batas kemampuan untuk menyelam. Tapi saya tidak boleh menyampaikan batas kemampuan menyelam. Karena itu istilahnya rahasia. Dan itu data itu sangat-sangat rahasia. Jadi dari penjelasan saya ini, Dari tiga bagian yang solid bajanya itu, itu diikat oleh pengalasan dan secara teori kita bisa tahu bahwa Bagian tempat pengalasan itu adalah bagian yang paling lemah. Karena dia tidak solid kan, dapat bisa terdengar ini? Ya, terdengar dengan jelas Pak. Nah, kalau sampai informasi bahwa dia terbelah tiga, berarti memang dia sudah menyelam atau tenggelam melewati batas kemampuan kapaslam itu menyelam. Dan, kalau saya sudah menjelaskan itu bahwa dia dihubungkan dengan pengalasan dan itu adalah tempat yang paling lemah. Tapi bukan berarti paling lemah terus di situ, Bapak yang paling apa, Pokoknya dia akan, Dia akan apa, maksudnya paling lemah itu kalau kita melewati kemampuan batas menyelam. Karena pada saat pembuatan ini, Kita sudah harus, kapal ini sudah harus lewat tes. Artinya, mampu menyelam sampai kemampuan, Batas maksimum kemampuan kapal menyelam. Jadi, saya lanjut. Kalau dia, apa, ditemukan sudah terbelah katanya menjadi tiga, Jadi, benar bahwa dia istilahnya jatuh melewati batas kemampuan menyelam. Untuk informasi, Untuk informasi, Saya kan di Kapaslam, Hampir tidak pernah Kapaslam menyelam dan berlayar di kedalaman Yang mendekati kedalaman maksimum kemampuan kapas selam menyelam. Alasannya ada. Karena kita, Barangkali ini sudah bukan rahasia lagi ya, Kita menyelam 100 meter saja, Itu kita, Untuk anak buah itu sudah terhindar dari pengaruh gelombang. Kemudian, kita sudah terhindar dari deteksi dari helikopter Untuk melihat keberadaan. Sudah tidak bisa terlihat, Karena sudah di 100 meter. Jadi, Itu selalu kita menyelam di kedalaman yang aman. Tetapi, Kita bilang kedalaman aman, Bukan berarti kita bermain-main di Kedalaman yang mendekati batas kemampuan menjelam kapas selam itu. Jadi, Kalau dia sampai melewati itu, Memang ada sesuatu, Ada sesuatu yang menyebab kapal menjadi hilang. Daya apung nolnya itu. Jadi kapal menjadi berat, Jatuh dia. Terima kasih telah menonton!